Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses berkelimpan untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Apa yang Anda pahami tentang membangun sebuah karir? Membangun sebuah karir bukan hanya tentang bekerja terus-menerus Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun karir yang Anda impikan Anda perlu melatih diri Agar dapat berkembang dan terus memperluas lingkaran profesional Anda Salah satu hal yang dapat Anda lakukan dengan melakukan Sosial networking Sosial networking adalah suatu media berbasis internet Yang memiliki banyak pengguna dan dapat berinteraksi satu sama lainnya Di dalam dunia kerja meskipun Anda memiliki kemampuan yang baik Anda bisa saja memiliki sedikit kesempatan dari rekan yang lain Kemampuannya sedikit lebih rendah daripada Anda Tetapi memiliki sosial networking yang lebih luas Mengapa harus membangun sosial networking? Anda tidak bisa meremehkan sebuah sosial networking Sebab seiring dengan meningkatnya kemampuan diri Membangun sosial networking pada dasarnya sama seperti membangun hubungan pada umumnya Di mana Anda berhubungan dengan orang-orang yang sangat Anda kagumi Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa hal seputar sosial networking yang dapat Anda pahami Yang pertama, perkuat personal branding Anda terlebih dahulu Yang kedua, bangun sosial networking dimanapun Anda berada Saya akan jelaskan satu persatu Perkuat personal branding Anda Anda terlebih dahulu harus tahu seperti apa diri Anda yang akan berkenalan dengan banyak orang Anda perlu menguatkan personal branding Anda Sebab hal tersebut merupakan hal yang penting dalam dunia profesional Dikutip dari Forbes secara konsisten Anda disarankan untuk meluangkan waktu Guna melakukan evaluasi terhadap diri Anda sendiri Hal ini menjadi penting diperhatikan Sebab Anda perlu mencari tahu Apa saja yang telah dan belum berhasil Anda lakukan Memahami dan menemukan personal branding adalah tentang memahami dan menemukan diri Anda sendiri Termasuk tentang bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri Bagaimana Anda terhubung dengan orang lain Bagaimana orang lain menanggapi diri Anda Dan bagaimana orang lain memandang Anda Semakin baik persepsi orang lain terhadap Anda Maka semakin besar kemungkinan seseorang akan memberikan penilaian positif terhadap Anda Orang-orang yang dapat memahami proses pemikiran ini Mampu menaiki jenjang karir lebih cepat Kunci utama dari personal branding adalah konsistensi terhadap citra positif Yang diproyeksikan untuk orang lain Lihat atau pahami mengenai diri Anda Memahami personal branding di era digital Berarti membuka peluang bagi Anda Untuk lebih mudah dikenal Diperhatikan Didengarkan oleh masyarakat luas Nah Untuk penjelasan kedua tentang bangun sosial networking Dimanapun Anda berada Dan kemudian yang ditawarkan oleh media sosial dalam menjalin relasi Akan saya bahas di video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!